Karena omongannya dan fitohnya serta norma-norma organisasinya, BPNU harus netral. Karena itu kalau BPNU nggak netral, pasti tidak diikuti warga itu. Jadi ada usaha pengusaha, boleh dimensial? Ya, saya baca ada berita seperti pengusaha kompak untuk satu pengusung. Saya sampaikan kepada para pendukung, jangan khawatir, meskipun sepertiga masih ada sebagian besar rakyat yang bersama Amin. Selamat ulang tahun kepada BUMEGA, saya kagum dan hormat konsistensi beliau menjaga demokrasi. Jadi saya sebagai bagian dari keluarga BUMEGA sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, itu mengakui bahwa BUMEGA ini konsisten, istiqomah. Dan semoga sampai akhir pun akan istiqomah, mengawal demokrasi, melawan ketidakadilan. Gus izin desak Anies di Jogja dicabut lagi secara setiap, ini gimana tanggapan Gus? Ya, sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terutama juga kepada aparat kekolisian, ini pemilu agenda nasional. Kalau pemilu gagal karena kecurangan, karena saling mengganjal, saya pastikan siapapun pemenangnya akan sia-sia. Karena akan menghasilkan pemerintahan yang tidak mendapatkan kepercayaan publik, kepercayaan internasional. Dan akan menuju ke pemimpinan yang bangkrut. Karena itu mari kita selamatkan pemilu ini, aparat netral, seluruhnya pemerintahan objektif. Insya Allah pemilu yang adil akan menuju.